Hai guys, welcome back to my channel So video hari ini I'm very excited karena ini pertama kalinya Aku cobain produk Ini yang bakal aku pake Jadi hari ini aku bakal Cobain produk Catrice Aku udah sering banget liat Dan aku denger ada beberapa produk Yang memang favorit semua orang Dan suka juga Banyak yang nanya review tentang Produk ini, tapi aku belum coba Banget Catrice kirimin aku PR package mereka Thank you so much Catrice Disclaimer, aku bikin video ini sama sekali Udah dibayar sama pihak Catrice Atau pihak manapun, bener-bener nurni Pengen aja cobain dan bikin First impression nya buat kalian Dan semua yang Aku mention dan juga aku Omongin disini itu bener-bener full 100% honest review dari aku So let's start Oke guys, jadi di paket ini Aku udah dapet beberapa produk Ini emang ga engkap sih buat full face Makanya aku bilang first impression aja Bukan full face, tetris Karena aku kayak bingung itu Kalau mau bikin full face juga Ya udah deh, cobain aja dulu Produk-produk yang ini Jadi disini aku bakal Memaksimalkan penggunaan dari Produk-produk disini Jadi yang pertama ini aku dapet Si Concealer Ini ada dua tuh kayak gitu Retouch Anti Dark Circle Concealer yang warna kuning Sama Retouch Brightening Concealer Ini dua-duanya 18 hour moisturizing katanya Jadi ini kayak diputer gitu guys Kita puter aja Kayak gitu guys Berasnya gitu disitu Dan itu si produknya mau ditunggu Oke Ini aku bakal cobain dulu Kita pake di bagian bawah Mata Gua bisa pake sampe belakang sini Karena ekor mata aku tuh juga gelap Terus ini aku bakal Kita tap-tap aja pake tangan Biasanya aku pake tangan sih Jadi kita coba itu ke temen Oke Jadi aku bisa bilang ini produknya dia agak sedikit kering Karena biasanya kalo kayak Concealer buat buah mata itu Yang biasa aku pakai itu jauh lebih creamy Tapi ini lumayan kering Produknya Jadi ini aku bakal coba lagi Oke guys Jadi ini hasil pemakaian dari Concealernya yang warna kuning Sebenernya hasilnya aku lumayan suka sih Karena dia lumayan koreksi gitu warnanya Lumayan ternetralisir kan Kalian bisa liat Cuman aku gak begitu suka sama konsistensinya Kalo dia bilang dia mengkoreksi anti dark circle oke Aku setuju Tapi kalo dia bilang 18 hours moisturizing Aku gak begitu berasa ter-moisturize Karena Honestly menurut aku ini kayak Lumayan kering Dan dia kayak nge-set sendiri gitu Aku Aku belum pernah sih jujur aja Pake Produk Buat dark circle Yang Dia kayak agak keren kayak gini Biasanya aku pakai itu jauh lebih creamy Dan Australian Tapi kalo buat warnanya Aku masih bilang ini masih bisa bekerja Dan It's still oke lah Aku akan pake sebelahnya lagi dulu And I'll be back Oke guys Setelah aku pake yang kuning Sekarang aku mau cobain Pake si Concealer yang warna Ungu Yang buat brightening Karena dia buat brightening Jadi mungkin aku akan pake di daerah-daerah yang Lebih cocok buat brightening Lalu udah sini Lalu udah sini Cidu Cidu Amin Sama gini Lalu cidu adubu ini Lalu aku bakal Cidu di bawah Masaknya juga Biar aku lebih baik Lalu kita pake kondisian Oke Kayak gitu guys Dan kali ini aku bakal belajar pake sponge Oke guys So ini udah Ini keliatan si muka aku Lebih brighten gitu Di bagian perimeter tengahnya Aku suka sih sama efek yang dia kasih Kayak lebih cerah Jadi nanti waktu kita pake Foundation Kita gak perlu lagi pake concealer Buat terangin di bagian tengahnya Jadi aku bakal pake foundation yang lain So Aku bakal balik lagi setelah aku pake foundation Guys I'm super sorry Karena ternyata suaranya gak kerekam Jadi aku harus voice over Nah disini aku udah selesai pake foundationnya juga Aku sudah pake bedak Terus aku sedikit pake contour Dan udah pake highlight Nah terus next Aku dapet product brow nya tuh lucu banget Dia tuh matte and glow Powder plus wax Jadi kayak brow palette gitu Di dalamnya ada brow powder Ada yang matte dan ada juga yang glow Aku gak ngerti sih fadahnya dimana Ada glowing eyebrows mungkin Terus disini ada wax nya juga Jadi disini kita udah dapet kayak aplikator nya juga Jadi kayak ada mini applicator Yang sebelah sisi itu spoolie Dan yang sebelah sisinya lagi itu juga brush Jadi disini aku bakal kasih liat dulu suaranya Buat kalian Nah as you can see yang di bawah itu yang si matte dan yang di atas itu yang glow Yang glow tuh agak sedikit lebih tua Terus next ini adalah yang si wax nya Wax nya tuh jauh lebih muda lagi warnanya Dan aku suka banget sama semua ton warnanya Karena dia itu kayak S brown gitu Jaring banget bisa dapet warna S brown gitu buat eyebrows di Indonesia Nah terus disini aku bakal coba gambar alis Dan aku bakal cobain pake yang si brow wax nya dulu Karena ini menarik banget Aku belum pernah dapet pake produk kayak gini juga Dan disini aku mulai gambar dari bagian alis aku yang belakang dulu Aku isi karena bagian alis aku yang belakang itu emang lebih botak Jadi aku bakal isi bagian belakang dulu Terus bagian depannya itu aku isi kayak bulu-bulu aja Bulu-bulu halus gitu Nah aku surprise banget sih sama tekstur dari si brush nya Karena brush nya itu super duper halus banget Beda banget sama eyebrow brush biasanya Yang apa aja kalo yang dapet dari produk itu Biasanya tuh kaku banget Dan yang ini tuh super duper hyper halus Jadi sama sekali gak sakit Gak bikin kulit kayak iritasi atau sakit gitu Aku suka banget sama brush nya Nah ini brows nya udah jadi Gila aku suka banget sama hasilnya Terutama warnanya tuh kayak S brown banget Warna favorit brows aku banget Dan aku suka banget Hasilnya tuh kayak masih natural gitu Dan tapi masih ke isi banget Jadi bikin alisnya kita tuh kayak lebih jelas Tapi gak sampe berlebihan gitu Tapi bagian belakang alis aku tuh emang gak sedikit bawah Jadi aku mau perjelas sedikit Pake si brow powder nya yang matte Karena dia kan warnanya lebih tua Jadi disini aku cuman isi dari bagian alis tengah ke belakang aja Pake brow powder nya Supaya lebih tegas aja Nah karena kita udah dapet spooling nya Aku pake cobain pake si brow wax nya Buat jadi kayak brow mascara gitu Mungkin aja berhasil jadi kayak lebih jelas gitu Bumperjelas si bulu halayan Bulunya aja Oke guys Nah ini aku udah selesai gambar alis Move on ke mata Disini aku dapet metal matte liquid lip powder Ini sebenernya buat powder apa Lipstick powder gitu Aku ya pokoknya begitulah ya Tapi karena aku gak begitu suka metallic lips gitu Aku lebih suka eyelid yang glittery Jadi aku bakal pake ini buat jadi kayak liquid eyeshadow gitu Terus disini aku cuman blend aja sedikit pake kayak blending brush Tapi karena warnanya itu kayak jadi lebih tone down sedikit setelah aku blend Aku bakal timpa lagi sedikit Dan aku fokusin di bagian tengah eyelid aku Dan aku tap tap aja pake tangan Terus buat crease nya aku bakal ambil dari si brow palette yang warna glowing nya itu Aku bakal pake blending brush yang tadi aku pake buat ngeblend Aku tap pelan-pelan aja Di bagian crease aku Masih dengan warna yang sama Aku pake kayak angle brush gitu Dan aku pake buat kasih definisi di bagian bawah mata aku Oke guys menurut aku ini warnanya cantik banget dan super natural dan kasih sedikit kayak glowing gitu di mata Next kita move on ke the real eye products Ini ada eyeliner Ini namanya glam and doll super black liner Dan disini aku dapet mascara Masih dari seris yang sama yaitu glam and doll false lashes mascara waterproof Aku gak ngerti ini false lashes ini maksudnya buat pairing with false lashes Atau efeknya jadi kayak false lashes gitu Dan dia juga clean kalo dia itu waterproof Dan disini waterproof 16 hour Wow aku belum pernah coba sih Oke pertama ini tipnya lucu banget Dia kayak spidol gitu Bentuknya kayak teardrops dan ujungnya juga lumayan lancip Mungkin bakal gampang buat bikin kayak super fineliner Kita coba dulu di tangan guys Dan disini dia hasilnya tuh gak terlalu tipis banget sih Tapi masih lumayan buat bikin fineliner gitu Dan aku bakal cobain di mata Pertama aku selalu bikin mulai dari ujungnya Dan aku tarik ke bagian tengah mata aku Terus baru aku sambungin ke bagian depannya juga Terus sebelum aku mau pake mascara Aku bakal jepit dulu bulu mata aku Nah ini tuh aplikatornya lumayan lucu menurut aku Karena dia tuh kayak kecil banget Si sikat-sikatnya itu Dan dia kayak plastik gitu Kalo kalian bisa liat Nah menurut aku Poin plusnya dari si aplikatornya ini Karena dia tuh kecil banget Si duri-durinya itu Jadi dia tuh kayak bisa menggapai Sampai ke pangkal-pangkal bulu mata gitu loh guys Dan jangan lupa juga pake buat di bawah Bulu mata bawah Nah ini kalian bisa liat perbedaannya yang udah aku pakein mascara dan eyeliner Keliatan jauh lebih hidup matanya Dan aku bakal pake di mata aku yang sebelahnya Oke guys, I'm done with the lashes Terus kita bakal ke bibir Volumizing lip balm Ini lucu banget Aku bakal langsung pake aja Nah dia tuh warnanya kayak pink muda gitu Terus aku bakal pake lipstick Disini itu aku dapet yang ultimate matte 040 warnanya Ini tuh kayak ungu gitu Cantik banget warna ungunya Cuman karena disini Kayak aku makeup aku tuh lagi super soft Almost kayak daily makeup Aku bakal bikin kayak lebih ombre aja Biar lebih wearable Nah yang lucunya guys Setelah dipake yang tadi Si volumizing lip balm itu Aku bisa berasa tuh kayak bibir aku tuh Kayak dingin-dingin Dan sedikit kayak plumping gitu gimana ya Kayak mungkin dia efek dari si volumizing lip balm itu Terus aku tambahin sedikit lagi warna dari ultimate matte nya Supaya efek ombre nya itu lebih keliatan Terus disini aku juga dapet cute packs Nah ini itu yang brown collection nya mereka Aku dapet 2 warna Yang pertama itu nomor 2 sophisticated Vogue Dan yang satu lagi itu yang lebih gelap Nomor 4 unmistakable style Dan disini aku udah cobain guys Aku sengaja pake dulu tadi pagi sebelum aku filming Ini aku pake warna yang nomor 2 Yang sophisticated Vogue Karena menurut aku ini warnanya lebih aku aja Lebih metallic Karena yang satu lagi tuh kayak lebih glitter gitu Aku personally ga begitu suka Jadi aku pake yang lebih muda warnanya Oke guys Oke guys so that's all the products that I got from Cat Trace Jadi di sekarang aku bakal kasih review singkat aja Oke sekarang aku bakal kasih tau produk apa yang menurut aku Aku paling suka Dan produk yang aku paling last favorite gitu Jadi yang pertama yang aku paling suka itu Obviously the brow products Aku impressed banget sih Sama si brow palette matte and glow powder and wax ini Karena pertama warnanya yang udah aku mention berkali-kali Aku suka banget sama warnanya Dan menurut aku Dia juga powder wax nya tuh bagus banget Hasilnya Dan kayak pengaplikasiannya pokoknya semuanya oke banget Plus Si aplikatornya juga warnable banget Jadi kayak bukan yang kita beli tapi dapet brush ga bisa dipake Ini bener-bener masih bisa dipake banget Terus kalo buat kayak si Apa Eye product nya Yang kayak eyeliner mascara menurut aku itu basic sih oke Aku suka aja efeknya Cuman kalo kayak waterproof dan lain halnya itu Mungkin aku nanti bakal bahas lebih lanjut Atau quick review aja setelah aku pake sarina Aku pake lebih lama lagi Maybe on my instagram type story Dan kalo buat yang aku last favorite sih Tapi yang aku sayangin banget Itu adalah si concealer nya Karena menurut aku efeknya itu bagus banget Brightening and the corrector itu beneran bisa bekerja Tapi aku sayangin aja sama si teksturnya yang agak sedikit kering Abis kalo misalnya mereka bener-bener kayak super creamy Itu bakal jadi the best banget sih Kayak the best drugstore corrector maybe Cuman ya itu aja sih menurut aku kekurangannya So guys I think that's all for today's videos Karena ini juga fast over Okay, I'm just going to end this video Thank you guys for watching I hope you guys like this kind of video And I hope to see you in my next videos Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax